Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Kemudian tanggal hari Selasa, tanggal 18 April 2023, ada pelaporan dari pihak pekerjaan kereta api cepat Jakarta-Bandung adanya kehilangan atau pencurian terkait dengan kabel tembaga dan baut yang ada di rel kereta api cepat tersebut. Sehingga Polres Kerawang membentuk tim dipimpin langsung oleh Bapak Kapolres beserta KASAP Reslin dengan tim Sanggabwana melaksanakan kegiatan penyelidikan terhadap kejadian pencurian tersebut. Dan Alhamdulillah pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023, tim Sanggabwana berhasil mengamankan 6 orang yang diduga melaksanakan ataupun melakukan pencurian tersebut. Padahal dasarnya daripada presilis pada pagi hari ini, ada 6 laporan polisi yang memang dilaporkan di Polres Kerawang. Dan untuk TKP-nya lokasi jalur rel kereta api cepat atau KCGB, desa Parumbolia, kecamatan Ciampel. Dan ini ada 6 tersangka yang sudah kita amankan, yaitu yang pertama KM, inisial KM, usia 27 tahun. Kemudian, pekerjaannya sekuriti di krek 3 KCGB. Ini perannya sebagai pengamanan serta pengambil kabel dan baut di jalur KCGB tersebut. Yang kedua, inisial SF, usia 23 tahun. Pekerjaannya adalah buruh harian lepas. Dia berperan mengambil kabel dan baut juga di jalur rel KCGB. Lanjut, yang ketiga adalah sodara EN, usia 38 tahun. Ini pekerjaan petani. Dia berperan juga mengambil kabel dan baut. Yang keempat, sodara DW, usia 46 tahun. Dan yang keempat, pekerjaan dia tidak bekerja. Jadi pengamburan, dia berperan juga mengambil baut di jalur KCGB. Yang kelima, sodara MW, inisial, usia 46 tahun. Pekerjaan buruh harian lepas. Dia berperan sebagai penadah ataupun penerima dari barang hasil pencurian tersebut. Dan yang keenam, sodara AA, usia 38 tahun. Ini pekerjaan juga buruh harian lepas. Berperan juga sebagai penadah ataupun penerima hasil pencurian baik kabel, tembaga maupun baut tersebut. Adapun modus operandinya, ini dilakukan oleh para tersangka, dilakukan pada malam hari. Jadi di saat hari sudah gelap dan mereka melaksanakan ataupun melakukan pencurian tersebut dengan memotong ataupun mengambil kabel tembaga serta baut-baut yang ada di sepanjang jalur rel retapi cepat di wilayah Ciampel. Ada pun barang bukti yang kami amankan. Dua buah gergaji besi, satu buah gergaji biasa, empat buah rompi. Ini ada rompi yang digunakan. Dia sebagai pekerja di dalam lokasi tersebut sehingga ini menyamarkan daripada pelaku-pelaku tersebut. Satu karung kabel tembaga, satu kendaraan R4, dan satu kunci pipa besar yang kami amankan dan ada di depan rekan-rekan semuanya. Ada pun pasal yang ditersangkakan, yaitu yang pertama adalah pasal 363 pencurian dengan pemberatan dengan hukuman ancaman 7 tahun kurungan penjara. Dan khususnya untuk para penadam dikenakan pasal 480, ini dengan ancaman 4 tahun penjara.